Halo semuanya, selamat datang di Basit Corner Apa kabar semuanya? Halo world asik Halo semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian semua Jaga kesehatan, walaupun PPKM semakin kendor Tapi diusahain sampai tahun 2024 itu ditahan dulu Jadi lu harus tetap pakai masker dulu gitu Tetap pakai masker aja buat mana-mana Karena konon kabarnya, covid really gonna be stopped di tahun tersebut Di tahun 2024, semoga lebih cepat sih dari perkiraan Karena itu 2024 tuh jadi ada surat edaran dari world bank Tertujunya ke siapa gitu ya, gue lupa Pokoknya disitu ada project started 2020 Eh, 2020 gitu kan Nama projectnya, covid strategic apa gitu Nggak tau lah, mungkin hoax Anyway, kalau lu nanti dengar ada suara-suara gitu Gue lagi pilak soalnya, kemarin udah 3-4 hari Batok berdahak gitu Tapi ini udah musim-musim Oke So anyway Karena Di masa pandemik kayak gini Banyak orang yang Mau melangsungkan Apa ya Pernikahan gitu Iya, iya Karena di lima pandemik ini bukan cuman PHK Bukan cuman Nggak bisa nonton konser gitu Salah satunya adalah Pernikahan Iya Banyak yang ketahan di masa pandemi kayak gini Mereka mau nikah tapi Nggak boleh resepsi Karena regulasinya masih ketat Prokes segala macem Jadi banyak orang yang mau melangsungkan pernikahan Tapi ketunda karena Pembatasan yang dibuat sama pemerintah Giliran udah longgar Gitu kan bisa akat Tapi nggak bisa bikin intersepsi gitu Apa kata tetangga? Iya gitu Jadi Kayak gue kemarin aja pas nikah gitu Pas gue akat Itu kan gue akat di KUA Karena masih belum dapet izin dari Kelurahan setempat gitu Kan gue nikah di Subang Di rumah bini gue Di daerah bini gue Jadi gue lompang nikah gitu disini Nikah disana Nah disini Subang pun juga Masih ini Masih Belum Itu ku tahun 2020 Iya tahun lalu Juni Itu masih kenyang-kencengnya tuh kan Covid Itu juga masih belum Masih belum dibebasin Apalagi gue Apalagi gue bikin resepsi gitu ya Gue akat di rumah aja itu masih belum boleh Jadi mesti akatnya di KUA Ada 14 Kandidat apa Bukan kandidat ya Ada 14 calon Mempelai gitu loh Yang mau dinikahkan di Hari tersebut Di hari itu gitu Tapi ya it's okay lah Yang penting kan Halal Tapi terlepas pernikahan Di masa Pandemik kayak gini gitu ya Di luar Di luar pernikahan Di masa pandemik gitu Tapi gue mau ngebahas Pernikahan secara general Masih banyak manusia-manusia Yang dilema sama Persoalan pernikahan Ini covidnya dibuang dulu Masih banyak orang-orang Manusia-manusia Yang dilema sama Pernikahan Yang pertama Ada yang gak percaya Sama pernikahan Yang kedua Ada yang nungguin Bener-bener pendamping Yang really perfect Dan ada yang paling mainstream Adalah Mau nikah Kalau udah mapan Berarti Ini mostly Kalau Bahasan kayak gini Condongnya Sudut pandang Dari sisi Si laki Definitely Dari sisi Si laki-laki gitu ya kan Karena ini Kerap Sering banget Nget-nget-nget-nget Ya kan Ditemuin di kota-kota besar Banyak laki-laki yang Umurnya tuh Udah cukup Udah cukup Udah cukup Untuk menikah gitu Tapi tetep Nahan diri Untuk menikah Karena Masih dirasa Kurang mapan Kalau gue tanya sama Kalian nih Para pendengar Basit Corner Kalian yang belum menikah Kira-kira Pinginnya mau nikah Di umur berapa Atau kalian yang sekarang Udah nikah Dulu Waktu sebelum nikah Rencananya nikah Di umur berapa Apakah sudah Sesuai target Atau Ya bro Mundurnya jauh banget Gara-gara masih Kebanyakan Main sama nongkrong gitu Contoh Atau Busat kecepetan gue Yang harusnya Sesuai target Di umur sekian Tapi Satu dan lain hal Makanya harus Nikah duluan Nah Yang kayak gini Mungkin Karena dituntut Terus dari pihak Keluarga cewek Atau Kecelakaan Maksudnya Kecelakaan Susah lagi Dibadakin Oke gitu Nah Tapi dalam konteks Kali ini Gue mau bagi Dua kubu Yaitu Nikah muda Dan Sorry Nikah muda Versus Nikah kaya Sesuai judul Bagi mereka Yang nikah muda Biasanya Yang paling rum Yang paling Yang paling lumrah Mereka Yang terbawa Adat Istiadat Di Daerah tertentu Ada yang satu daerah Yang budayanya Rata-rata Nikah di umur 15 Atau 16 Tahun Di atas Ada juga Di daerah perkotaan Yang menikah Menikah muda Minimal 17 Atau 19 Dikarenakan memang Ada kesempatan Dan mereka Yang tidak Menutup diri Untuk memulai Pernikahan Baik laki-lakinya Maupun perempuannya Seperti contoh Siapa Najwa Sihab Itu Dia itu Dilamar Sama suaminya Itu di umur 19 Dan mantap Menikah di umur 20 Jadi cewek Selogik Dan Semodernan Najwa Itu dia Menikah di umur 20 Anyway Jadi kalau Jadi gini Alasannya Dia nikah di umur 20 Dia bilang Kalau bisa bahagia sekarang Kenapa harus menunda Hmm Gak suka Itu yang dia bilang Waktu dia wawancara Sama Mary Riana Kalau gak salah Ya it's okay Itu Pola pikirnya Najwa Apa itu bagus Bagus-bagus aja Perlaku itu Keluar karena Didukung dengan Faktor-faktor lain Seperti finansial Ilmu agama yang cukup Jadi dia bisa Decide bahwa Nikah muda Itu oke gak masalah Selama Parameternya tadi Udah terpenuhi Dan hal itu Gak bakal ketemu Sama orang yang Masih takut sama Keadaan finansialnya Pas udah nikah Hal ini relevan Sama yang Pola pikirnya Nikah kaya Penjelasan yang sebelumnya Kan itu Untuk pola pikir Nikah muda Si Najwa tadi Nah yang nikah kaya Ini maksudnya gimana Jadi kalau Lu ngeh ya Bahwa teman-teman lu Atau mungkin lu Punya pikiran Seperti ini Pada saat Lu baru lulus SMA Atau pas lu Jaman kuliah ya Lu kalau ditanya Eh lu Nanti nikah Mau nyakal Umur berapa Pasti banyakkan orang-orang Jawab Itu Dia bilang gini Pasti rata-rata gini Entahlah gue Di umur 27 Pas gue Udah punya rumah Gue masih mau ajar Kerjaan Finansial Bisnis Atau target Passion lu lah Whatever Entah kenapa gue sering banget Dengar Kalo dulu Kapan lu nikah Nanti deh di umur 27 Emang ada apa sih Dibalik umur 27 gitu Cuman rata-rata gitu deh Pasti kalau lu tanya Ya masih muda-muda ya Maksudnya kaya Lu ntar nikah mau kapan Ntar di umur 27 Mostly cowok Tapi cewek juga ada Kayak gitu Saat dia ngomong 27 Pasti patternnya Ntar dia pas Tepunyi rumah sama mobil Emang 27 kenapa ya Bukannya di umur 27 Kebanyakan orang-orang Pernah meninggal 27 club You know Jawaban ini Berdasarkan Banyak temen-temen gue Yang kalo gue tanya Pasti jawabnya Umur segitu Sebenernya dulu Salah satunya gue Sebenernya Jadi dulu Kalo diinget-inget gitu Gue pernah jawab Pertanyaan temen Pertanyaan temen gue Waktu ditanya soal nikah Terus gue bilang Ntar deh pas umur 27 Pas udah ada ubah mobil Baru mikirin cewek deh Cewek belakangan Naif banget ya Setelah Di prosesnya semuanya Bakal berubah gitu Jadi Gue nikah di umur 24 Actualnya ya Maju 3 tahun Dari umur 27 Yang pernah gue sebutin kemarin Karena ya Ya itu Di perjalanan gue Ketemu sama perempuan Yang menurut gue cocok aja Bisa nemenin gue Untuk nemenin ngobrol Sampai tua Kenapa patokannya Temen ngobrol buat sampe tua Karena Kalo lu cuman ngincer Fisik Ya Yang Gimana-gimana Gitu Yang semok Yang apa gitu Itu bakalan luntur tau Yes Luntur Bukan berarti fisik gak penting 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 Sebatas mata lu aja Tapi bukan mata orang lain Selagi cantik menurut lu Yaudah Embat aja Gitu Ambil aja Satu atau dua sisi Dari perempuan Yang menurut lu Tadi cantik Gitu ya Karena kalo lu nyari yang Montok atau buhai Gitu Lu gak bakal bertahan Sampai tua Lu sekidi papap nih Umur 40 ke atas Gitu Itu juga udah gak enak Udah menopos Gitu perempuan Kalo laki-laki mah Ya Santai gitu Perempuannya yang udah pada kendor Gak enak Apa segala macem Jadi patokannya Jangan kesana Jangan Fisik gitu loh Karena Anak-anak kita Nanti pada saat mereka Udah Besar Menikah Gitu ya Mereka pada pindah Dan di rumah Sisa Sisa kita berdua Kita berdua sama istri Gitu Baikin kalo istri lu Cuma menang semok doang Abis itu orang yang demanding Dan gak enak buat diajak ngobrol Diajak ngobrol gak nyambung Ngedumel Mati lu Mati Lu udah tua Mau ini Mau Ayam Apa tuh sendiri Udah tua Gak ada yang ngurusin Mati Makanya lu cari yang Ngobrol nyambung Gitu Terus Mengertiin Minusnya Each other Gitu Jadi fisik Fisik penting Fisik penting Gue gak bilang gak penting Ya misalnya Prefernya jangan itu Gitu Cari Satu hal yang bikin lu tertarik Alis ke mata That's it Udah Abis itu Dalemin karakternya Dalemin sifatnya Gitu Sehingga lu gak Ya maksud gue Degede kali Gak selalu mikir masih Semok-semokan doang Dan kita balik lagi Ke statement sebelumnya Mungkin ada orang Yang Emang tepat Sesuai Yang emang nikahnya tepat Di Umur 27 Tapi banyak juga yang lebih Maju atau bahkan mundur Gitu kan Mundurnya jauh banget gitu Untuk Apa namanya Untuk nikah gitu Menurut gue Nikah tuh bukan Tujuan Nikah itu justru Nikah itu Untuk temen lu Jalanin Proses-proses lu Karena kalo Lu targetin Menikah Gitu ya Itu Rasanya Kurang masuk akal Kurang Iya kurang masuk di akal gitu Karena Itu Bermainnya di hati gitu Jadi Kalo kata Najwa lagi Lu cari pembadanan tuh Di hati Kalo buat pasangan Bukan di akal Gap akan ketemu Jadi kenapa Nikah tuh gak perlu Ditargetin Karena Journey sesungguhnya Pas lu Udah akatnya gitu Gimana lu berduka Berduka cita Maksud gue Di dalam pernikahan Maksud gue Ya nikah tuh Atau jodoh Bukan orangnya Tapi menurut gue Waktu Timingnya Jodoh tuh kayak rezeki Gak terduga Bisa dateng Kapan aja Makanya Sebelum Waktu itu Datang Kita harus Prepare semuanya Artinya Udah deh Menurut gue Saat lu Pertama kali kerja Harus udah Mulai sadar Soal kepernikahan Ya Kenapa gitu Karena Itu sangat Rilat di kehidupan Sosial kalian gitu Itu kayak Bom waktu Lu Mau gak mau Gitu kan Kecuali emang Lu orangnya Di pertengahan jalan Lu getting freedom Western nih Gitu Jadi lu gak perlu Lu gak percaya pernikahan Itu terserah Tapi Mostly di Indonesia Gitu ya Di pertengkongan lu Pasti Itu sangat relate Soal pernikahan Yang dimana Nanti lu akan kebawah Untuk menikah Jadi Pada saat lu baru lulus Baru kerja Lu udah harus aware Sama yang namanya Pernikahan Nabung Jangan boros Gitu Artinya Sebisa mimpin lu Jangan boros-boros Dan harus Biasain Nabung Atau investasi Tunda dulu Kesenangan yang Sifatnya pribadi Sesekali lah Boleh Ya boleh banget malah Tapi jangan keseringan Anggap itu Cuman buat reward Untuk lu aja Takutnya Habit boros lu tuh Bakal kebentuk Pas nikah Bahaya bro Jadi Sebelum lu ada rencana Mau nikah Sebaiknya Lu kerja Cari uang yang benar Jangan dilimit Kerja lu Tabung duit Gitu Invest Sampai pada saat Waktunya tiba Perempuan lu ketemu Dan Well Menikah Gitu Lu gak kelapakan Artinya Di umur 23 Ke atas Ini yang Dominan Di kehidupan gue Orang-orang Jadi di umur 23 Ke atas Pada saat lu Denemuin Perempuan Ini ciri Ini kayak Ini Ini gue gak tau sih Ini kayaknya Ini ciri-ciri Lu bakal menikah Ini kayaknya Lu udah deket Di umur 23 Atau 24 25 Gitu ya Lu udah deket Sama perempuan Terus Komunikasi lu Intense And then Lu udah sering Main ke rumah Kalau di umur 20 Mungkin Cuma main ke rumah Masih 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 jauh lah Tapi lu Kalau di umur 23 24 25 Dan seterusnya Gitu ya Lu udah nemu perempuan And then Lu sering main ke rumahnya Gitu Ketemu orang tuanya Itu Rasanya begitu deh Karena gue Karena gue dulu juga Begitu Gitu Setelah gue Di umur 23 Ke bawah Gue deket perempuan Segala macem Gitu ya Ya Gak ada Tapi pada saat Di umur 23 24 Awal Kalau gak salah Ya itu Sering main ke rumah Gitu Terus yaudah Gue juga gak ada Rencana munika Atau gimana Yaudah Satu Nikah aja juga Gak ngerti gue Artinya Pokoknya Veterannya Di umur 23 Lu ketemu cewek Lu komunikasinya Intens Lu sering ketemu Orang tuanya And then Bisa dipastikan Lu bakal menikah Sama itu perempuan Gak fix sih Tapi Dominant Coba aja deh Terus tadi Kalau lu udah Sampai waktunya tiba Ya Kita balik lagi Ke statement yang Sebelum gue Intermezzo tadi Jadi Setelah lu ketemu Sama perempuan Tadi Gitu kan Lu Nikah Baik Lu menikah Eh lu Udah ada tabungan Biar lu gak kelabakan Dan jangan lupa Sebelum lu Sebelum lu Atau lu ongoing Menuju pernikahan Lu perdalam ilmu agama Apapun agama lu Karena pedemannya Cuman itu Perbaiki diri Attitude Supaya saat nikah Gak gede ego Jadi tau Porsinya gitu Dan nikah Kayapun Juga gak Totally salah Orang-orang Dengan pola pikir ini Hanya ingin Antisipasi Dari sisi finansial Dan Kesiapan Secara Mentality Supaya gak miris Banget Pas nikah Yang lu apa Dua-duanya Oke aja Lu mau nikah Muda Nikah kaya Yang penting lu Tau kemampuan diri lu Masing-masing Jadi Gak bisa lu judge Ih dia nikah muda Jih ini orang nikahnya Tua banget Ya setiap orang Punya alasan Masing-masing Cuman Dari tadi yang gue sebutin Gue cuman kasih Apa Pandangan Orang-orang yang nikah muda tuh Biasanya karena apa sih Yang tadi Mungkin karena adat Karena Memang Culture Di keluarganya Dan Finansialnya Finansial keluarganya Dan Mentalitinya udah cukup Ya nikah muda aja Nikah muda juga Gak Gak Liat kota kambung sih sekarang Ya Nikah kaya pun juga Sekarang yang Di kampung pun juga udah Yang nikah kaya gitu ya Yang di daerah kampung pun juga Udah agak-agak bergeser Udah gak Melulu yang di umur 24 Dikatain janda tua Eh janda tua Perawan tua Enggak juga Nikah kaya Ya Mungkin kalau dari perempuan Masih Apa ya Nyari yang bener-bener Bisa ngertiin Begitu pun sebaliknya Yang laki-laki Jadi Jangan saling ngejudge Antara Nikahnya terlalu muda Dan nikahnya terlalu Tua Gitu kan Semua punya alasan So Kalau lu yang gak Percaya sama pernikahan Ya Ya terserah lo juga Gitu Kalau gue sih Mati Secara Bujang Kayaknya Gak asik ya Oke segitu dulu Tema podcast Basit Corner kali ini Sekali lagi gue Ingetin Kalau lu suka sama Podcast monolog gue Share dan subscribe Di Youtube ya Kalau lu Ngerasa bahwa Podcast monolog gue ini Bermanfaatan See you Bye